Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk seksian kali ini kita akan menjelaskan kepada anda bagaimana cara mendefinisikan material propertis pada saat atau dengan kata lain bagaimana kita mendefinisikan mutubahan yang akan kita gunakan disini karena sebagai tingkat pemula saya akan memberikan anda penjelasan bagaimana mendefinisikan mutubeton dan mutubaja pada sub jadi disaat anda membuka windows sub seperti ini kita tidak fokus pada grid ya karena sebelumnya sudah kita ajarkan bagaimana cara membuat grid tapi perlu saya ingatkan bahwasannya disaat anda membuka windows sub kita harus mengecek satuan yang akan kita gunakan nah berhubung kita akan masukkan nilai propertis material lebih enak saran saya kita menggunakan newton milimeter karena mutub yang akan kita masukkan akan adalah berupa mpa atau newton per milimeter kuadrat jadi kita gunakan satuan newton milimeter lebih mudah untuk mendefinisikannya nanti oke setelah kita tentukan satuan nya anda fokuskan perhatian anda kepada menu define oke kemudian material anda klik maka akan tampak box seperti ini define material nah dua menu ini adalah menu yang telah disiapkan oleh sub ini beton dan ini baja untuk itu kita akan manfaatkan dua item ini kita akan membentuk pertama adalah mendefinisikan mutubeton kita klik ini kemudian kita modify atau kita bisa memilih add new bisa namun lebih simple nya kita lebih baik menggunakan modify show material kita klik maka akan muncul box material property data nah di material name ini kita ganti kita misalkan beri nama beton kemudian material type kita pilih concrete kemudian ini adalah berjenisnya berjenis beton itu kita ketahui sebesar 2,4 ton per meter kubik ingat per meter kubik ton per meter kubik sedangkan satuan kita gunakan adalah newton milimeter bagaimana caranya gampang sekali kita tinggal ubah satuan ini sesuai dengan kebutuhan kita ton meter ya anda lihat kita gunakan nilai 2,4 ton per meter kubik kemudian untuk selanjutnya kita isi mutu beton f aksen c nya kita asumsikan nilai f aksen c kita ialah 30 mpa mpa dimana newton per mm2 untuk itu satuan akan kita kembalikan seperti awal newton per mm2 anda lihat ini akan berubah namun tidak masalah tidak perlu dikhawatirkan itu hanya berubah bentuk nilainya tetap sama 2,4 newton mm kemudian ini kita masukkan 30 newton mm kuadrat atau atau 30 mpa jadi setelah kita mengisi berjenisnya kemudian mutu betonnya selanjutnya kita ubah nilai e nilai e modulus elastisitas anda ingat bahwasanya rumus modulus elastisitas adalah 4700 dikali akar f aksen c saya ulangi ini rumus e sama dengan 4700 dikali akar f aksen c jadi kita menggunakan f aksen c 30 jadi akar akar 30 dikali 4700 kita peroleh 25 742 96 mpa ingat karena kita menggunakan rumus 4700 akar f aksen c ini berupa satuan mpa jadi satuan harus diperhatikan dan saya sangat mewanti-wanti kepada teman-teman sekalian hati-hati dalam penggunaan satuan jadi harus benar-benar kita cek apalagi kalau seperti tadi kita mengubah-ubah satuan sesuai dengan kebutuhan jadi saat anda ingin mengisi item-item yang ada di sini anda harus pastikan dulu sesuai dengan nilai satuan yang akan anda isi mpa ya kita ubah Newton kalau seperti tadi ton meter kubik ya kita ubah ton meter oke jadi setelah anda mengisi berjenis kemudian mutu beton 30 mpa kemudian nilai modulus elastisitas position ratio ini tetap 0,2 ingat beton itu 0,2 kemudian nilai coefficient nya ini tetap tidak perlu dirubah jadi kita hanya menggunakan 1 2 3 dan 4 oke kemudian anda klik oke maka akan terbentuk sesuai definisi yang kita buat tadi beton atau kita pengen melihat lagi nah ini sesuai dengan bentuk 34 yang kita bincangkan sebelumnya kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang baja modify kita kita beri nama misalkan profil baja material type nya sesuai steel kemudian berat jenis baja kita ubah lagi ton meter adalah 7,85 kita bulatkan 7,85 ton per meter kubik kemudian setelah kita mengisi ini kita mengisi nilai-nilai E kita ubah kembali 1 mpa atau newton millimeter 200 ribu ingat anda harus di luar kepala untuk mengenai material nilai-nilai dari material properties baja dan beton kalau nilai beton tadi E sama dengan 4700 cm di akar ffnc namun kalau baja sudah ada tetapannya 200 ribu mpa position ratio 0,3 coefficient nya ini tetap jangan dirubah kemudian fy nya nah untuk nilai property steel material ini biasanya kita peroleh pada tabel ya atau pada browser-browser pabrik yang sudah standar oke sekarang kita misalkan saja ev nilai nilainya 400 mpa ingat satu yang sudah saya sesuaikan newton millimeter jadi 400 newton per millimeter millimeter kawadrat atau 400 mpa kemudian fu fu ini tegangan putus jadi ini tegangan leleh tegangan putus ini sekitar 520 atau sekitar 1,3 kalinya fy atau ini cari cepatnya 1,3 kita 1,3 1,3 dikali 400 lalu kita enter jadi dia akan menghitung secara otomatis untuk fy ini sekitar 440 atau sekitar 1,1 dari 400 sama kita bisa lakukan seperti perhitungan cepatnya jadi tidak berlaku akurator untuk perhitungan sederhana seperti ini kemudian fu efektifnya sekitar 1,4 fy atau 560 jadi fy ini saya jelaskan tegangan lelehnya fu ini tegangan putus kemudian fy ini tegangan leleh efektif fu ini tegangan putus efektif jadi kalau saya sarankan lebih baik anda mengisi ini sesuai dengan data pabrikasi yang ada atau sesuai tabel baca yang ada atau bisa pendekatan seperti saya katakan tadi fy 400 fu nya ini sekitar 1,3 fy fy efektifnya ini sekitar 1,1 fy dan fu efektifnya sekitar 1,4 fy namun ini hanya sebuah pendekatan namun seperti saya katakan awal lebih baik kita menggunakan data tabel atau pabrikasi yang ada oke jadi saya ulangi anda isi ee berjenis bacanya 7,85 ton kemudian modulus elastisitas 200 ini 0,3 ini tetap kemudian isi tegangan lelehnya mutu bajanya 400 mpa fu nya 520 mpa mutu tegangan leleh efektifnya 440 tegangan putus efektifnya 560 kita klik oke nah kenapa saya tadi tidak memberitahu anda tentang menu add new material karena saat kita memilih add new material ya kemudian kita ingin memilih beton kita misalkan ingin buat beton ini kita akan kesulitan untuk mengisi bagian ini ya sebenarnya tidak tidak masalah ya namun kita saya jelaskan dari awal kita ingin mencari cara yang lebih simple jadi ini harus anda isi lagi 0,2 dan ini sesuai dengan nilai koefisien beton yang awal maka dari itu saya sarankan untuk anda lebih mudah apa yang ada disini kita modif kita perbaharui sehingga tidak begitu rumit untuk mendesainnya seandainya anda memiliki dalam struktur ini anda memiliki mutu lebih dari dua anda misalkan beton kita memiliki memiliki dua mutu yang berbeda anda klik beton ini kemudian anda add copy material nah anda ganti anda beri nama beton 2 misalkan anda lihat kita ubah cek benar apa tidak berjenisnya oke sesuai kemudian kita cek mutu betonnya misalkan tadi 30 kita sekarang gunakan mutu beton 25 misalkan maka dari itu kita hanya butuh merubah nilai e seperti saya katakan tadi e adalah 4700 dikali akar efasensi akar 25 adalah 5 jadi untuk nilai e dalam satuan mpa ingat satuan mpa nm 23 rupu 23 rupu 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 e ini sudah sesuai otomatis dengan merubah nilai e sudah otomatis berubah oke kita tekan oke dan sama halnya bila kita ingin merubah profil baja atau menambah profil baja kita tinggal menambah add new material seperti tadi kita ubah namanya dengan sesuai dengan mutu yang kita inginkan seperti itu untuk menghapus usaha anda tinggal memilih anda klik bagian item yang ingin anda hapus delete material oke atau anda ingin merubah misalkan anda tinggal modify lagi modify atau memodif ya anda tinggal merubah sesuai dengan yang anda inginkan ingat kalau anda merubah F aksen C otomatis ini akan merubah dan yang lainnya tidak perlu oke mesti dipahami nah untuk penonton define material cukup sampai disini dan saya harap saya ingatkan kembali jangan melompat pada pelajaran berikutnya sebelum anda memahami pelajaran yang sekarang jadi saya harap saat anda mendengar video ini anda langsung mempraktekannya sehingga akan lebih mudah untuk memahami baik terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih